Pria berinisial OBS berusia 37 tahun ini hanya tertunduk sambil melihat foto hasil USG milik keponakannya yang ia cabuli hingga hamil 7 bulan. Pelaku tega mencabuli keponakan yang masih berusia 12 tahun sejak Agustus 2023 lalu. Bahkan asli bejat tersebut dilakukan berulang kali hingga korban mengandung. Aksi bejat pelaku terungkap saat ibu korban membawa bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 SD itu ke bidan dan diketahui bahwa korban dalam kondisi hamil. Korban juga dibawa ke dokter kandungan untuk di USG dan diketahui telah mengandung 7 bulan. Setelah mengetahui siapa yang melakukan aksi pencabulan itu, orang tua korban melaporkan ke posek Sebeduk hingga polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Kelurahan Durian Kang, Sebeduk pada Kamis 2 Mei lalu. Itu bermula dari laporan ibunya, kemudian pada saat itu korban ini masih duduk di bangku sekolah. Dia dari pihak sekolah melihat kondisi anak ini sedang kucat. Akhirnya pihak sekolah menghubungi ibunya, datang ke sekolah, kemudian pihak sekolah menyuruh orang tua untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata anak ini diketahui hamil. Nah, akhirnya orang tua masih belum puas, orang tua lakukan USG. Hasil USG-nya benar, si anak ini hamilnya sudah dalam 7 bulan. Kini OBS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Randi Rizki, UTV mengabarkan. Dari Batam Kepulauan Riau.